Terus cara merawat gitar yang bagi itu gimana sih? Maksudnya biar apa ya, kita gak salah Bawih kuing ngotake nih atau gimana Merawat gitar yang pertama seperti yang tadi kita jelasin tadi Nis Untuk apa namanya? Penempatan Penempatan gitar, naruh gitar itu kayak tadi Tempok disini, ini dibalik gitarnya pertama itu Terus yang kedua, kalau gitar lama gak pernah dipake Kemungkinan 2 minggu lah, 2 minggu gak pernah dipake itu Mending stringnya dikendorin Oh berarti sebelum kita gak pake gitar Kita paling target misalkan, oh ini kayaknya aku lama Gak pernah dipake gitu ya Itu mending dikendorkan senarnya, itu biar apa ya mas? Biar untuk neck ini gak bengkok nih Oh berarti bisa bengkok Ya walaupun bisa dibenerin ya, dibetulin Cuma kan untuk mengantisipasi aja Nampak biaya lagi ya Kalau udah bengkok, apa yang terjadi mas biasanya? Necknya kalau udah bengkok gitu Oh rasanya ya Rasanya tuh keras Oh gitu, berarti gitarnya Kok remuk apa ya? Gimana, keras gimana maksudnya? Jadi senarnya jadi keras Karena senarnya kan Kalau neck bengkok Dia kan ke atas Otomatis String actionnya itu Semakin tinggi Itu bikin keras Kenapa kok gitar Oh kok gitar kok keras ya? Dulu gak Tapi sekarang kok keras ya Itu kebanyakan rata-rata Necknya udah bengkok Dipencet sakit gitu ya Sakit Jarinya jadi sakit Itu rata-rata Thrustrutnya Necknya udah bengkok Terus yang kedua mas? Terus senar Senar itu kan juga ada Jangka Jangka waktunya Waktunya Kali di debis Kalau senar tuh Biasanya Berapa bulan mas Yogi? Kamu Mikmas Biasanya Biasanya tiga bulan Tiga bulan Tapi Itu kalau yang elixir Terus kalau yang Gampang ngarat Kalau elixir sendiri kan Gak bisa ngarat Terus kalau yang Gampang ngarat Paling dua bulan lah Dua bulan itu Dalam pemakaian Terus menerus ya? Berarti ya Tapi ya tergantung Tempatnya lembab Apa enggak Soalnya Soalnya misal Rumah kita Atau Ruangannya lembab Itu juga efeknya Di senar Sama di gitar juga Di kayu Yang pasti Kayu khususnya Kalau bisa Jangan di tempat Yang lembab Dan jangan di tempat Yang udaranya panas juga Oke itu harus Bener-bener Normal gitu ya Udaranya Enggak terlalu lembab Enggak terlalu kering Gitu ya Kalau lembab itu bisa Jadi bikin gitar Mendem gitu ya Mas berarti ya? Bisa banyu nanti Jadi akuarium Siap Jadi ada jamur Ini bisa kita Coba Tapi kita jadi Kita jadi pengusaha Tapi kalau Udah lembab itu Bisa diantisipasi Enggak mas? Caranya Lembab itu bisa Ditempatkan gitar lagi Ke Apa ya Tempat yang enggak lembab ya Tempat yang enggak lembab Terus bisa juga Dijemur Tapi ada Waktu-waktu tertentu Misal jam Sembilan Sampai jam Sempuluh pagi Dah itu Itu langsung Di matahari langsung Atau gimana Langsung Langsung matahari Terus Kalau aku dulu Tak kasih merica Gimana itu maksudnya? Merica tiga biji Itu tak masukin ke dalamnya Kan merica kan panas Oh gitu Itu juga Mempengaruhi juga ya Bisa juga Kalau misal Udah jamur Udah banyak Udah enggak bisa diantisipasi Itu masih bisa juga Bisa dibuang terus Bagi di tempat Siap Kalau Anu mas Ini Dikasih silica gel Kadang-kadang Masukin silica gel Masuk ke sini Bisa juga ya Bisa juga Tapi kalau Aku lebih efektif Itu sih mas Pakai Mericaunya Serius Dibuang itu Murah meriah Serius Tiga biji Gitu kan Merica kan panas Oh gitu Tiga biji Kecil-kecil gitu Mas Oh baru tahu aku Kalau enggak Gampangannya Tapi merica lebih Mudah ya Carinya lebih mudah Murah meriah Kalau enggak Teman-teman yang Biasanya beli sepatu Itu kan Biasanya sering Dapet silica gel Kertas itu ya Oh itu sih Biasanya di toples Oh benar Itu kalau enggak Digunain Sini Juga bisa Atau Kita dikasih Hardcase Nanti baru dikasih Silica gel Untuk Lebih Apa ya Biar aman Enggak lembab ya Hardcase nya beli dimana mas Hardcase nya tetap beli Di Db string Kembali lagi Kalau senar bengkong Tadi Kalau udah bengkong Itu fales Gitu enggak sih mas Fales jelas Oh gimana Falesnya yang gimana Jadi kalau Kita tuning Sudah benar Sudah benar Nanti Digloss Main loss Gini tuh Udah Enggak fales itu Power akord gini Jebret Oh mesti fales ya Misal disini Kita pencet nada E E disini fales Disini enggak fales Kita main disini fales Oh gitu Jadi Coba ini dipencet mas Contohnya kayak gini Kalau ini yang main Misalnya fales Itu yang main Tangannya fales Contemporer Contemporer Mau ketemune Pembersihkan gitar Kita enggak perlu Sering-sering Memberikan Semprotan Bahan cair Ke bodi sih Mungkin cukup Seminggu sekali Kayak Plates Oh Plates 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 Khusus untuk Pembersih kayu Oh itu bisa juga Tapi jangan-jangan Serat juga Enggak baik Serat kayu Berarti caranya Dikasih kelap dulu Dikit Baru ke gitar Baru ke gitar Jadi setiap kita main gitar Kan pasti tangan berkeringat ya Minimalisir menghilangi Keringat Yang nempel di Dagi-dagi Itu wajib ya Biar gak Kalatan gitu ya Kalau aku malah ini sih Apa kamu punya tips apa Entah itu gitar klasik Atau gitar elektrik Itu malah aku menyarankan Pakai Minyak kayu putih Oh itu juga bisa juga tuh Selain baby oil Jadi ada baby oil Ada minyak kayu putih Kalau aku kering ya Halap kering Tapi Pokoknya Intinya jangan banyak Bener-bener dikit banget Gak sampai satu tetes Dilap Dan dikasih ke senar Kalau kalian kebanyakan Yang pertama Kalian malah bikin Gitarnya kotor Entah itu minyak kayu putih Ataupun apapun Itu mesti Malah jadi lebih kotor Kedua Senarnya licin Gak bisa kita kontrol Lebih susah Ketiga Kalau kebanyakan minyak kayu putih Dikira masuk angin Gitaranya masuk angin Ya pokoknya Secukupnya banget Bener-bener Kita fokus ke senar Ke senar doang Jangan sampai Kena bagian yang lain Itu Syarat utama Jangan sampai Meludang-ludang Jangan Ya yang rapilah Fokus Senar ya senar doang Jangan kemana-mana Dan memilih senar Gitar yang Nah itu gimana mas Pengen gak cepet karat ya Elixir Elixir itu yang Itu ya Yang awet ya Oh elixir Rokem edit ya Kalau untuk gitar Klasik Safari itu Bagus gak mas Nah kalau klasik Mungkin Gimana mas Yogi Yang sering Merasakan Gasi temga Aduh Serateng hantu Ini Ini Waktu menunjukkan Pukul 2 Kalau aku Biasanya Apa ya Kalau Safari Aku malah gak cocok sih Oh gak cocok ya Nek-Nek aku loh Aku gak Untuk keawetan sih mas Oh keawetan Nek Safari itu Sebetulnya malah Senar gitar Untuk khusus Buat konser Oh gitu Klasik ya Mahal kan itu Harganya Mahal pol itu Itu ibaratnya Buat Nyicil Beli Mas patangan aja Bisa itu Tapi Kalau aku dari dulu Gak pernah cocok tuh Sama Safari Aku mending pilih Agustin Dia Dario Atau Agustin Dah itu aja Agustin Dia Dario Agustin Soalnya udah malem ini Pagi mas Ini pagi Oh iya Dangan tuh Sembir matanya Iya Jam piro sih Jam 12 sih Pas Oh iya Mas Terus-terus apa lagi mas Siji Orang Siji Terus-terus apa lagi mas Oh Oh Jangan digaduk-gaduk Jangan digaduk-gaduk Apa dibentur-benturin Terus Kalau misalnya elektrik Dicek Permesinannya Apa jeneng ini Elektronik-elektroniknya Hardwarenya itu Apa jeneng ini Ngecew Apa jeneng ini Wiring Oh perkabelan Cukup Dicek ya Pickupnya Terus Kalau Akustik Maksudnya Condong ke klasik Atau Gitar Foxtring Kayak Kayak Yang itu Yang senar kawat itu Tapi gitar bolong itu Tetep Nek aku Sigi kelembapan itu Jangan sampai Ditempatin yang Agak lembab gitu Pemeneh Panas Kok meletek Selalu Gitar Serius Iya Aku punya pengalaman Malahan Temenku Waktu itu Kuliah di Itali Agak tingkatku sih Kebetulan Dia Bawa gitar klasik Kesana Gitarnya Itu produksi Dari Indonesia Dan Apa ya Itu emang Diset buat Tahan di Indonesia Tahan Susu Di Indonesia Kebetulan Dibawa ke Itali Itu Gitarnya Meletek Oh karena Empat musim Yang disana ya Ya emang Enggak kuat Enggak kuat Nusuh Buniwai Tadi Apa Sampai Di bodi Bodi gitarnya Itu meletek Jangan meletek Tek 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 Jangan meletek Jadi Gimana Sentat gitu ya Meletek Apa sih Bahasa indonesianya itu Bahasa indonesianya itu Pecah Pecah Ya Nah gitu Berarti sampai segitunya ya Mas ya Iya Hal ini kan Karena Cuaca itu tadi Cuaca Terus Suhu Tadi Tadi Tadi